Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih yang sudah bersama di channel ini. Bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan komen supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info politik yang akan saya sampaikan di channel ini. Zahid memang kuat, tapi jangan pandang rendah pengaruh Bosku KJ. Kuala Lumpur, cerita Bosku iaitu merujuk kepada bekas Perdana Menteri Datu Sri Najib Tun Razak dalam gelanggang politik masih belum berakhir, kata Khairi Jamaluddin Abu Bakar dalam kurungan KJ. Menurut bekas Menteri dan Ketua Pemuda UMNO itu, pengaruh Najib yang juga pernah memimpin parti politik Melayu, itu sebetulnya masih kuat dan berupaya menentukan masa depan UMNO. Beliau berkata, perkara ini diterjamakan dalam pemilihan UMNO yang berlangsung baru-baru ini apabila ramai muka baharu yang serta majlis tertinggi. Dalam kurungan MT, parti terdiri daripada penyokong Tegar Najib. Dalam masa sama, bekas Aliparlimen Rembau itu menegaskan sekalipun Datu Sri Ahmad Zaid Hamidi kekal sebagai Presiden UMNO, namun umum jangan sekali memandang remeh kekuatan dan pengaruh Najib. Demikian keluar sekijap yang dikendalikan beliau bersama bekas Ketua Penerangan UMNO, Syairi Hamdan, sudutan rakaman itu dikongsikan beliau di akaun Twitter pribadinya. Dalam perkembangan sama, Kairi berkata cerita mengenai Bosku belum tamat. Bahkan orang ramai juga masih mempunyai keinginan untuk mengetahui perencangan Bosku. Saya nak cabut dalam keluar sekijap mengenai pendangan saya dan pendengaran pun tahu pendangan saya selepas kekalahan 2018 dalam kurungan PRU 14 berkenaan Bosku. Tetapi saya katakan Bosku masih menjadi kekuatan yang perlu diambil kira. Ujur beliau yang dikenali sangat kritikal terhadap Najib, khususnya selepas kelahan teruk UMNO dan Barisan Nasional dalam Pemilihan Raya Umum ke-14 Awani. Datu Ahmad Zahid memang kuat, tapi kalau kita tengok dengan teliti dan kepada sebagai contoh, Barisan Baharu dan MT saya nampak ramai mereka sebenarnya adalah penyokong tegar Bosku. Datu Sri Najib Jangan pandang ringan suara daripada belakang, suara di sebalik penjara. Suara yang ada di dalam penjarangan sekarang ini dan pengaruh suara itu menentukan masa depan UMNO. Saya rasa cerita Bosku ini belum habis lagi, kata Kairi lagi. Kairi berkata, Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih yang sudah bersama di channel ini. Bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan komen, supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info politik yang akan saya sampaikan di channel ini. Satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada Anda hari ini. Berita ini saya petik daripada berita harian. Berita utama Diktator gelar orang lain, Diktator Najib Sindir Dr. M. Kuala Lumpur, Datu Sri Najib Razak menyindir Tun Dr. Mahadir Muhammad yang kemarin menuduh kerajaan pimpinan Datu Sri Anwar Ibrahim sebagai diktator Kerana menghalang kebebasan bersuara dan mengambil tindakan untuk menyekat parti pembangkang. Dalam kiriman di Facebook, Najib berkata adalah pelik apabila seorang diktator memanggil orang lain dengan gelaran itu. Kiriman FB itu yang dipercayai dikendalikan penakpiran ekon Najib turut menyindaraikan apa yang dilakukan kerajaan pimpinan Dr. Mahadir selepas PRU 14, terutama terhadap Najib dan keluarganya. MR, ISE, Gelar orang lain, Diktator, kata Najib, merujuk kepada cara petakbiran Dr. Mahadir ketika kali pertama menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun apabila ketika itu ramai pemimpin pembangkang ditahan di bawah Akta Keselamatan dalam negeri dalam kurungan ISE terutama menerusi OP Lalang. Berikut adalah kenyataan Najib menerusi kiriman itu. Sekat dia dan keluarganya dari keluar negara sebelum ada apa-apa dakwaan Letak roadblock kat depan lorong rumah dia Tunggu sampai malam sebelum Ramadan Suruh media datang saksikan dan buat live Geledah rumahnya untuk beberapa hari Tukar Peguam Negara Tukar Ketua MSCC Tukar Ketua Hakim Negara Tukar Governor BNM Tukar Ketua Polis Lepas itu beku saman akaun-akaun bank dia dan keluarga dia termasuk cucu cicit Beku juga akaun-akaun bank Parti dia File saman lucut hak ke atas harta-hartanya dan rampas dulu bicara kemudian Kenakan dia semua alih-alih keluarga dia dan peguam-peguam dia dengan berpuluh-puluh tuduhan tak masuk akal termasuk tuntutan LHDN Jika diambil cuti MC sehari tahan dokter dia untuk disoal siasat Buat seperti apa yang Mahadir pernah buat pada Najib dan keluarganya baru layak digelar Diktator Dalam kiriman terbaru di Facebook Najib Pentakbiran akaun itu menyebut Tak tunggu selama selepas PRU 14 polis di bawah kerajaan Mahadir dan Muhyiddin sebagai menteri KDN sekat dan cek siapa yang keluar masuk ke rumah Najib Pondok sementara diletakkan di jalan masuk lorong ke rumah Najib yang terletak di hujung lorong bukannya untuk jaga keselamatan tetapi tapi siapa yang boleh keluar